Ketika informasi selanjutnya, Pemirsa Wali Kota Gorontalo, Hal Arten Taha menghadiri pelantikan ke Polres Gorontalo Kota dan alih status Polres Gorontalo Kota menjadi Polres Tagorontalo Kota. Peralian status Kepolisian Resor Polres menjadi Kepolisian Resor Kota Polres Tagorontalo tertuang dalam surat keputusan Kapolri nomor 1158 tahun 2022 yang diikuti pergantian pimpinan institusi Bayangkara tersebut. Kapolres Gorontalo Kota KBPR di Rahananto mendapatkan proposi jabatan sebagai Wakil Direktur Reskrim Umum Polda Gorontalo dan jabatan Kapolres tadi jabat oleh Komisaris Besar Polisi Ade Permanah. Membentum alih status Polres menjadi Polres Tagorontalo diharapkan dapat meningkatkan pelayanan serta Kapolres yang baru dapat melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kota Gorontalo dalam pedagakan keamanan dan ketertibaan masyarakat di wilayah hukum Kota Gorontalo. Satu Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Tim Lipan 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 Advetorial Mimosa TV